Halo, dalam video kali ini kita akan membahas tentang tumor parotis. Apa itu? Dan apa yang perlu Anda ketahui tentang kondisi ini? Kelenjar parotis adalah kelenjar air liur terbesar yang terletak di depan telinga Anda di kedua sisi wajah. Fungsinya adalah memproduksi air liur untuk membantu pencerna dan menjaga kesehatan mulut. Tumor parotis terjadi ketika ada pertumbuhan sel yang tidak normal di kelenjar tersebut. Tumor ini bisa bersifat jinak atau ganas. Gejala umum tumor parotis biasanya berupa bencolan di sekitar telinga atau rahang bawah. Terkadang, bencolan ini disertai rasa sakit, pembengkakan, atau bahkan kesulitan menggerakkan otot wajah. Jika Anda mengalami gejala seperti ini, penting untuk segera berkonsultasi dengan dokter. Dokter akan melakukan pemeriksaan visif, serta mungkin meminta pemeriksaan pencitraan seperti tutenskan atau MRI untuk mengetahui lebih lanjut. Jika tumor parotis terdeteksi, langkah selanjutnya adalah menentukan apakah tumor ini jinak atau ganas. Biasanya, pengobatan melibatkan pembedahan untuk mengangkat tumor. Dalam beberapa kasus, terapi radiase atau kemoterapi mungkin diperlukan, terutama jika tumor ganas. Walaupun tumor parotis bisa mengkhawatirkan, dengan diagnosis dan perawatan yang tepat, banyak pasien bisa pulih dengan baik. Jangan abaikan gejala yang muncul di sekitar wajah atau rahang Anda. Kesehatan adalah hal yang paling berharga. Jika ada gejala mencurigakan, segera periksa ke dokter. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video edukasi berikutnya.